Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Dr. Akal ya Dan di kesempatan kali ini Di tema hari ini kita akan melakukan Pengobatan ya Jadi hari ini kita akan melakukan pengobatan Kepada Ibu Uti Watimena Jadi Ibu Uti ini adalah seorang Pendebat Kristen atau misionaris Kristen Yang punya sedikit masalah Punya sedikit masalah dengan mimpi Dimana Ibu Uti ini sering bermimpi masuk neraka Sering bermimpi bahwa dia akan dicemplungkan oleh Yesus masuk neraka Sehingga Ibu Uti ini memanggil saya Sebagai dokter akal untuk memeriksa Untuk melakukan counseling kepada Ibu Uti Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ibu Uti ini Kenapa dia bisa bermimpi seperti itu terus Jadi Ibu Uti ini minta tolong sama saya ya Untuk bisa segera mengobati penyakit dari Ibu Uti ini Jadi semoga dengan Ibu Uti sudah berbesar hati ya Membuka dirinya untuk diobati Saya harap penyakit dari Ibu Uti ini bisa segera sembuh Karena kita juga berharap Ibu Uti ini bisa kembali normal ya Bisa kembali menjadi orang yang normal Bukan sebagai domba-domba terus Bukan sebagai binatang terus Jadi ini saya dipanggil sama Ibu Uti Untuk mengobati beliau ya Untuk mengobati Uti Uti Watimena ini Jadi semoga saya berhasil mengobati penyakit dari Ibu Uti ini ya Jadi saya harap teman-teman bisa membantu Mendoakan agar Ibu Uti ini segera sembuh Ini saya sudah diundang Saya bentar lagi mau ganti pakaian dulu ya Biar kita lebih profesional Oke makasih buat teman-teman yang udah nyimak Tunggu bentar ya ini Ibu Uti udah panggil Ya pagi Ibu Uti udah bisa Bu? Oke silahkan Ibu Uti Ibu Uti live kan di Uti Watimena kan? Oke silahkan Ibu Uti Ya jadi ini Ibu Uti sudah ready Ya jadi tunggu bentar ya Mohon teman-teman tunggu sebentar Ini bentar lagi kita akan Pindah ya saya akan buka ke tempat Ibu Uti Ya mohon menunggu sebentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya salam kebenaran Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya Selamat pagi teman-temanku Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat datang di channel Uti Watimena Pada hari ini saya dengan Mr. Akal Ya dia namanya Mr. Akal Tetapi dari suaranya semua juga orang tahu ya Siapa sih yang gak kenal dengan Julius H.M.C. Ya yang sekarang sudah bermetafor Metaforsis ya Jadi ini ya Menyilmah menjadi dokter Menjadi dokter akal ya Mungkin dia bikin dengan nama Iya oke Mungkin kamu bikin dengan dokter akal Lebih membawa keberuntungan Ya pada hari ini Kami akan berbincang-bincang ya Mari kita lihat apakah Siapa dokter akal ini Akan kembali menerima Yesus Atau dia malah Akan menuju kebinasaan kekal gitu ya Lewat pembicaraan ini Betul gak dokter akal? Oke jadi Saya jelasin dulu ya Silahkan Namanya saya ganti Ya pertama Tujuan saya membuat Youtube ini Ya adalah Supaya bisa menyadarkan teman-teman semua Terutama yang sesuai Jadi Saya melihat masalah dari teman-teman adalah Kurang bisa menggunakan akal Selalu menggunakan doktrin dan dogma Ya Imani saja Tanpa disaring dengan akal Padahal Allah sudah menciptakan akal kepada kita Sudah membuat manusia itu Punya akal untuk menyaring Mana yang benar Mana yang salah Jadi disini saya cuma membantu Supaya teman-teman bisa menemukan Akalnya kembali Itulah kenapa Saya menggunakan nama dokter akal Jadi bagi teman-teman Yang punya Kerinduan untuk mencari kebenaran Yang ingin tahu sebenarnya Tuhan itu siapa Tuhan itu kenapa menciptakan manusia Boleh konseling dengan saya Oke Dan Bu Kok napasnya agak terdengar Bu Terdengar ya Maaf Ini dia terlalu dekat Ya silahkan Oke ya Mungkin Kita karena sudah lama gak ngobrol Ini kita ngobrol santai saja ya Dengan Bu Ti Karena Bu Ti juga Ini adalah salah satu Teman Ya salah satu teman Yang sering kita ajak diskusi Ya kita Walaupun Melihat Bu Ti ini Berseberangan dengan kita Tetapi kita Mengasihi Bu Ti Kita sangat mengasihi Bu Ti Dan teman-teman bisa lihat Saat Bu Ti sakit saja Semua teman-teman muslim Mendoakan Bu Ti dengan tulus ya Walaupun ada komen-komen Yang nyeleneh Itu cuma lucu-lucuan Dan gak sampai terlalu ekstrim Ini berbeda dengan Yang dilakukan oleh Pihak-pihak Kristen Yang kalau ada muslim yang sakit Contoh Ko Agustan Itu luar biasa sekali Sumpah serapa yang dikeluarkan Itu azab Sudah mau mati Jadi bagi teman-teman Saya gak bahas agamanya Cobalah kalian pikir dengan Logika Dengan akal ya Sebenarnya agama mana Yang menunjukkan sikap kasih Sebenarnya Jadi kalau agama itu Membuat manusia menjadi brutal Menjadi kehilangan Jati dirinya sebagai manusia Malah lebih condong Mirip dengan binatang Buas Bukan binatang yang lembut Tapi binatang buas Artinya itu agama Atau ajaran Itu pasti dari iblis Jadi Saya rasa teman-teman Bisa berpikir sendiri Mana yang benar Mana yang gak Oke silahkan Bu Ti Ini kok tinggal sendirian Saya di sticknya Ya Ya ini ya Jadi Jadi waktu kita Kita ini Aku empat ya Aku tujuh Nanti lihat live-nya Ini kan di empat ya Julius Nanti aku berhenti di tujuh Tujuh mau ke delapan ya Begitu ya Jadi kamu ambil Sebelum kamu ngomong Kamu lihat live-nya dulu Kamu ambil tiga menit Tiga menit ya Kita harus konsekuen Harus disiplin Harus ini ya Memegang komitmen ya Oke Janji Bisa Silahkan Silahkan Bu Ya oke Jadi gini Ya bicara tentang logika Nah itu memang Bagusnya untuk dunia pendidikan Gitu kan Bagusnya untuk dunia Dunia science Ya lalu dunia real Tetapi kalau bicara dengan Tuhan Itu bukan cuma logika yang masuk Kalau bicara tentang Tuhan Itu logika masuk Lalu semua Hal-hal yang di luar nalar Juga harus masuk Namanya disebut Tuhan Ya Karena Raja Daud sendiri Mengatakan Tidak sanggup Dia memikirkan Tuhan Itu betapa Besarnya Betapa agungnya Betapa tingginya Karyanya itu Tak sanggup Dia terima Betapa ajaibnya Ya itu kan di Masmur 104 Kalau gak salah Ya Betapa ajaibnya Jadi Tuhan itu Ya seperti itu Tuhan haruslah Di luar nalar manusia Kalau Tuhan Yang masuk logika Kamu harus percaya Kamu harus percaya kepada komputer Komputer itu canggih Luar biasa Tapi kalau diurut-urut Masuk logika Ya jadi Tuhanmu itu Hanya setara komputer Tuhanmu itu Hanya setara Dengan pesawat terbang Ya dengan hal-hal yang canggih Dengan video call Ya itu rumit Tidak masuk akal Ajaib Tetapi itu bisa dirunut Dan bisa dipelajari Dan itu bisa ketemu Ya kan Nah tetapi untuk Tuhan Ya logika Justru Tuhan itu Masuk di dalam logika Ya Masuk dalam logika Tetapi juga Di luar logika Logikanya apa Adalah logika Bahwa Allah itu Maha perkasa Maha besar Maha agung Maha segalanya Dan bisa berbuat Apa-apa Nah itu logika Kita dalam menilai Tuhan Nah ketika Kamu mengatakan Tuhan masuk logika Logika seperti apa Julius Yang saya mau tanya Kepada kamu Logikanya bagaimana Ketika kamu Mempercayai Satu Tuhan Yang tidak pernah Ada buktinya Logika seperti apa Yang kamu Ini Yang kamu mau Paksakan kepada saya Gitu Atau kamu mau Ajarkan kepada saya Kalau kamu Bertemu dengan orang Yang orangnya Kalau kamu berjanji ya Contohnya gini Ketika kamu Mempercayai Satu peristiwa Tapi peristiwa itu Tidak pernah terjadi Kamu Tidak pernah melihat Kamu Tidak pernah punya Buktinya Dan tidak ada Apa-apa Logika yang main Seharusnya Oh ini hoax Gitu loh Ya logika yang main Seharusnya ini hoax Nah sekarang Saya mau tanya ya Kamu kan nanya ke saya Sekarang saya mau tanya Logika seperti apa Yang kamu Mau pertontonkan kepada saya Ketika kamu Memperkenalkan Tuhan Yang tidak sama seperti apapun Tidak bergantung dengan apapun Tidak pernah berbicara dengan manusia Tidak pernah akan ditemui oleh manusia Dan tidak pernah bisa melakukan apa-apa Kenapa saya mengatakan tidak bisa Ya tidak ada buktinya Dia pernah melakukan sesuatu Ya logika seperti apa Selesai Sudah tujuh saya Kamu di Sepuluh Oke Bu Uti Makasih ya Buat Bu Uti Jadi disini saya ingin katakan Pertama saya mengatakan Akal bukan logika Jadi Bu Uti harus belajar dulu Membedakan Logika dan akal Logika itu Adalah membicarakan Atau mengusulkan Yang bisa diterima secara logik Atau bisa dimengerti Dan dipahami secara akal Akal itu yang menyaring Menyaring sesuatu itu Logik atau enggak Jadi akal lah penyaring Logika itu hasilnya Outputnya Jadi menggunakan akal Adalah menyaring Kira-kira Cerita-cerita tersebut Bisa diterima atau tidak Ya itu namanya Akal Jadi Tadi bukan Logika yang saya katakan Harus menggunakan akal Karena manusia itu Diberikan akal Sedangkan binatang Ya itu enggak ada akal Bu Itulah kenapa kita berbeda Dengan binatang Kecuali Bu Uti Enggak mau pakai akal Nanti Bu Uti Kurang lebih 11-12 sama binatang Nanti jatuhnya Bahaya Bu Terus Bu Uti bilang Tuhan itu harus di luar Nalar ya Harus di luar gitu Ya karena Saya setuju Bu Uti Malah itu yang menjawab Pertanyaan dari Bu Uti ya Tuhan kok enggak kelihatan Karena Tuhan itu memang Dari zaman Adam Ya Dari perjanjian lama Itu enggak bisa dilihat Bu Tertulis dengan jelas Bagaimana Tuhan itu Enggak bisa dilihat Tiba-tiba kalian ingin Tuhan itu bisa dilihat Artinya kalian memaksakan Kehendak kalian Kepada Tuhan Tuhan harus jadi Seperti kehendak saya Ya Tuhan itu harus Punya sifat manusia Biar bisa saya pegang Tuhan itu harus ada rupa manusia Biar saya bisa lihat Biar saya bisa ngomong Karena selama ini Dia merasa mungkin Oh kalau saya berdoa Enggak ada yang jawab Ya saya cuma berdoa Sama kayak misalnya Ibrahim Gitu kan berdoa Tiba-tiba Tuhan turun Manusia yang lain iri Manusia yang lain Pengen kalau bisa Bicara juga dengan Tuhan Itulah seperti Pak Ibnu Kalam Kenapa dia menjadi Kristen Karena dia bilang Oh kalau di Kristen Nanti bisa ketemu Tuhannya Bisa turun itu Sama kayak kesaksian-kesaksian Di ucuk bulu-bulu Saya bilang Pak Itu bohongan semua Dan sekarang Ibnu Kalam Setelah setahun ya Setahun lebih Ternyata tidak berhasil Bertemu dengan Tuhan Yang dia inginkan Kasian juga jadinya Terus Di luar nalar Tadi Bu Uti juga mengatakan Bahkan Daud mengatakan tersebut Sedangkan kalian Ini malah yang membatasi Tuhan kalian Bu Uti Kalian ingin Tuhan kalian itu Hanya Sebesar manusia Hanya Seukuran manusia ya Kalian membatasi Tuhan itu Padahal Tuhan itu kan Di luar ruang dan waktu Tetapi malah kalian Yang Mengkecilkan Mengkerdilkan Tuhan Ini kalian mengkerdilkan Tuhan Agar bisa setara Dengan kalian Jadi ini Ngerisa Sudah Sudah 10 Saya sudah di 13 Tahan diri ya Saya di 13 Nah Jadi ketika Julius mengatakan Bahwa Tuhan Tidak boleh dilihat Ya kan Tuhan Tidak boleh menampakkan diri Ya Karena Kalau dilihat Artinya Orang-orang Kristen Mempunyai keteguhan Untuk mempercayai Jadi kepercayaannya itu Terbukti yang Tidak asal Cuma mengimani ya Kalau Tuhannya dilihat Tapi maaf Kamu salah dengar Kamu salah sangka Kamu salah mengerti Karena sejak awal Nah kalau saya buka ayat Kalau saya buka ayat Kamu ini ya Ayatnya apa Waktunya ditambahkan ya Di ini Nah Tuhan kami itu Memang dari awal Bisa dilihat Nyata sekali Kalau dulu Kamu tidak pernah Ikut sekolah minggu Gitu kan Di keluaran 6 Ya Eh keluaran 2 Saya buka dulu ya Kita buka ya Bukti ya Sebentar Alkitab Sabda Ini harus kamu ketahui Tuhan itu Supaya kamu punya keteguhan Ya kamu harus Ada buktinya Gak asal ngauk itu Beriman Ya keluaran Nah 2 Ayat ya Ayat 6 ya Coba saya lihat nih Mari kita buka Mana dia ya Sebentar Cek Perlu dibantuin Bukti Atau suruh orang bantu Terlalu lama Iya lama ya Ya udah saya bacain aja deh Ya silahkan Saya bacain aja deh Ya silahkan Keluaran 4 ayat 5 Saya bacain aja ya Kalau dibacain juga Tetap dibuka Satu-satu Nih aja nih Keluaran 4 ayat 5 deh Tuhan kami itu Menampakkan diri Ya ilah Allah Ya emplop Jangan ilah Allah Supaya mereka percaya Bahwa aku Tuhan Allah nenek moyang mereka Allah Abraham Allah Allah Isaac Dan Allah Yaakub Telah menampakkan diri Kepadamu Ya kan Lalu keluaran 4 Ayat 1 lagi Ayat 1 nya kita balik Ini satu aja Pernyataan yang mengatakan Lalu sahut Musa Bagaimana jika mereka Tidak percaya Kepadaku Dan tidak mendengarkan Perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak mendapatkan diri Kepadamu Nah itu kan jawabnya Tadi yang 4 Lalu di keluaran 3 Kita lihat lagi Jelas dia pada saat itu Dia menampakkan diri Peran 3 Ayat 16 Ayat 16 Pergilah Kumpulkanlah para tua-tua Israel Dan katakanlah kepada mereka Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Telah menampakkan diri Kepadaku Serta berfirman Aku telah mengindahkan kamu Dan Juga apa yang dilakukan Kepadamu di Mesir Ya banyak sekali ya Lalu di dalam Kejadian 48 E3 Kejadian 35 E9 Kejadian 35 E1 Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi dalilmu salah Ya Tuhan kami itu Dia menampakkan diri Sejak awal Sekali lagi saya mau bilang Tuhan kami Jadi dalilmu salah ya Gak boleh Kalau punya Tuhan Yang gak menampakkan diri Itu artinya Hoax Ya silahkan Oke ya Bu Uti ini memanglah Kacau sekali pemahamannya Pertama saya ingin bilang Arti dari ayat tersebut Menampakkan diri Bukan tiba-tiba Tuhan itu turun Dalam rupa manusia Ke dunia Tapi menunjukkan dirinya Dalam kemuliaan Contoh Dalam tiang api Jadi Tuhan menunjukkan dirinya Dalam tiang api Itu terjadi Waktu dikeluaran ya Bagaimana Orang Israel Itu dituntun Oleh Allah Dengan wujud tiang api Dan banyak sekali Wujud-wujud Kebesaran dari Tuhan tersebut Termasuk saat bertemu Dengan Musa Dalam bentuk Semak belukar Yang terbakar Jadi itu bukan Artinya Tuhan itu Menunjukkan diri Eh saya manusia loh Kita ngobrol ya Kita santai-santai Enggak gitu Bu Uti Bu Uti harus tahu dulu ya Padahal Bu napasnya boleh ditahan Bu Di keluaran Di kitab yang sama Yaitu kitab keluaran 33 ayat 20 Lagi firmannya Engkau tidak tahan Memandang wajahku Sebab tidak ada orang Yang memandang Aku dapat hidup Di situ Tuhan berfirman langsung Kalau kamu ingin Face to face Memandang wajahnya itu Gak bisa Kalau gak Kamu akan mati Terus di keluaran 33 ayat 20 Juga dikatakan Ya Sama Terus yang 21 Berfirmanlah Tuhan Ada suatu tempat Dekatku Dimana engkau dapat berdiri Di atas gunung batu Jadi Tuhan itu Cuma memberikan Ya Kalau kamu ingin melihat Bisa Tapi Dalam rupa Bukan manusia Atau rupa Seperti yang kamu inginkan Tuhan itu Gak bisa seperti Bu Uti Oh harus manusia Bahkan orang Kristen sendiri Mempercayai Bahwa Nanti ya Surga kalian itu apa Bertemu muka Dengan muka Ya Surganya orang Kristen sendiri Mengatakan Bertemu muka Dengan muka Dengan Tuhan Itulah Kemuliaan tertinggi Sebagai Ciptaan Saat kita bisa bertemu Dengan pencipta kita Secara face to face Tetapi di dunia itu Tidak bisa Bu Uti Ya Kalau di dunia itu bisa juga Artinya surga kalian Gak ada gunanya lagi Bu Uti Ngapain masuk surga Kalau di dunia sudah bisa bertemu Face to face Ya Kan surga itu sesuatu Yang kalian impi-impikan Sesuatu reward Kalau hal itu sudah Didapatkan di dunia Maka ya Ngapain kalian masuk surga Bu Mending di dunia aja Tapi saya Saya udah biasa sih Gitu Kayak teman-teman Dengan berpikir Surga itu gak ada mata Gitu Ya Selesai Selesai Di tempat kosong Selesai 19 Saya di 19 Nah Kamu sendiri sudah mengatakan Bahwa Tuhan Yang orang Kristen Betul menampakkan diri Karena dia adalah roh Roh memang tidak bisa dilihat Tak seorang pun bisa melihat roh Oleh sebab itu Ketika dia mau menyatakan dirinya Ya Ketika dia mau menunjukkan Kejati diriannya Menunjukkan Keeksistensiannya Dia tampil dalam berbagai wujud Dalam berbagai manifestasi Untuk meyakinkan bahwa Semua umatnya tahu Bahwa dia ada Ya Itu masalahnya ya Tidak peduli dalam wujud apapun Karena di dalam Alkitab Perjanjian lama Membuktikan bahwa Dia tampil dalam wujud manusia Ketika dia datang kepada Abraham Di dalam kejadian 18 Ketika dia tampil dalam wujud Malaikat Tuhan Ketika dia tampil kepada Musa Dan sepenuhnya adalah Ketika dia menampakkan diri Kebanyakan dalam wujud Malaikat Tuhan Lalu ketika dia menampakkan diri Kepada bangsa Israel itu Ketika bangsa itu dipimpin Keluar dari tanah Tanah Mesir Tanah perbudakan Menuju tanah kanaan Dia menampakkan diri Dalam tiang api Tiang awan Dan dalam berbagai manifestasi Dalam guru Dalam guru angin Dalam deru ombak Bukan deru ombak Deru apa Deru petir Api yang menyambar-nyambar Bahkan membuat Bangsa itu banyak yang mati Itulah perwujudan dari Tuhan Yang menyatakan bahwa Dia memang ada Inilah pengabsahan Inilah Pembuktian bahwa Tuhan yang real itu Adalah Tuhan yang ada Di dalam keberadaannya Dia ada Karena dia ada Maka semua orang Mengakui bahwa Semua orang melihat Bahwa memang dia ada Ya orang-orang Israel Nah sekarang Pertanyaan kepada kamu Akal apa yang kamu pakai Ketiga Kami mempunyai Tuhan Yang wujudnya Walaupun tidak bisa dilihat Tetapi dia menampakkan diri Dia menyatakan dirinya Lalu dia Mau supaya dilihat Lalu kamu bilang Kami tidak masuk akal Yang masuk akal Adalah seperti Tuhanmu Yang katanya Tuhan Tetapi tidak pernah Satupun dia melakukan Seperti yang telah dilakukan Elohim kepada kami Nah akal yang mana Yang harus kamu Kamu bilang bagus Akal yang benar itu Yang seperti apa Yang percaya kepada Yang nyata Yang real Yang pernah hadir Yang pernah menyatakan diri Dan menunjukkan Existensinya Atau yang cuma Katanya-katanya Nah ya Di dalam keluaran Keluaran Tiga ayat enam ya Aku telah menampakkan diri Kepada Abraham Kepada Isaac dan Yaakub Sebagai Allah Yang maha kuasa Tetapi dengan Namaku Tuhan Aku belum menyatakan diri Nah itu dia Pada saat di perjanjian lama Dia menyatakan diri Tetapi Dia menyebut dirinya aku Dia belum ada namanya Setelah dia datang Di dalam diri Yesus Kristus Yesus mengatakan bahwa Permuliakanlah ya Yesus Kristus Menyatakan Apa ya Nama yang telah kau Berikan kepada aku Itu ayatnya dimana ya Jadi nama yang belum Dia berikan Itu telah diberikan Kepada Yesus Ya Kamu 22 lah Ya Akal yang seperti apa Ya Bu Ti Santai ya Tenangkan tenangkan rohnya Napasnya juga tenangkan Ya jadi Udah dibilang Tadi Bu Ti sendiri mengakui Bahwa Tuhan itu Bermuncul dalam Untuk manifestasi ya Jadi tiang api Tiang awan ya Tidak pernah dalam Rupa manusia Pernah dalam rupa malaikat Saat menemui Abraham Dalam rupa malaikat Oke Tuhan turun Ya Tuhan turun ke dunia Dalam rupa malaikat Oke kita percaya itu Tuhan bisa jadi segalanya Saya gak masalah Tuhan mau jadi apapun Itu kehendak Dan memang kemahkuasaan Dari Tuhan Tetapi Tuhan itu Tidak mungkin turun Dengan cara Ya Harus dalam kandungan Sembilan bulan Harus diproses Selama sembilan bulan Terus harus Ya Mengalami Kesedihan dari anak kecil Misalnya nangis Ya netek Menceret gitu kan Beol di celana Itu nangis anak-anak kecil ya Kalau dia Sampai kencing di celana Beol di celana Tuhan gak bisa seperti itu Ya Tuhan Kalau melakukan hal itu Dia malah Ya melawan Nature-nya sendiri Nature-nya itu apa Dia itu mahkuasa Kalau seperti itu Dia menghilangkan nature-nya Sama kayak kita bertanya Apakah Tuhan bisa Berbuat curang Apakah Tuhan Ya bisa Melakukan kesalahan Gak bisa Karena itu melawan nature-nya sendiri Dia punya sifat Nature-nya Tuhan Ya terus Dari situ Bu Uti Sudah mengiakan Bahwa Tuhan itu Tidak bisa menjadi Rupa manusia yang Benar-benar hina gitu ya Manusia yang agung Oke manusia yang hina Itu tidak bisa Terus Misalnya Bu Uti Ya Bu Uti bilang Oh Tuhan itu dari dulu Seperti itu Kalian yang gak Tuhan itu dari dulu Kita tahu ciri khasnya Itulah kenapa Banyak orang Kristen Sampai hari ini Itu bingung Kenapa perjanjian lama Dan baru itu berbeda Dan saya yakin Di luar sana yang lagi menonton Juga banyak Yang meragukan Ini kok beda Tuhan Antara perjanjian baru Dan lama Ya sama kayak Bu Uti Kita tahu ciri khas Bu Uti Adalah Peret Ya dan juga Dia akan ngerocos terus Tiba-tiba ada muncul Nama Uti Watimena Dengan gambar Bu Uti Yang ngomongnya Sopan santun Santai Maka kita akan melihat Ini nampaknya bukan Bu Uti Ini nampaknya Uti Yang sedang menyamar Kenapa kita bisa menyimpulkan Itu Uti yang menyamar Karena itu berbeda Dengan ciri-ciri Bu Uti Selama ini Sama seperti Tuhan Tuhan itu punya Gambaran dengan jelas Dia dari zaman dulu Sudah ngomong Dia seperti apa Tiba-tiba 2000 tahun yang lalu Ya Berubah ajaran tersebut Gak 2000 sih Lebih tepatnya 1900 lebih Karena yang mengubah ajarannya Adalah Bapak-Bapak gereja Tiba-tiba diubah Gambaran Tuhan itu Bukan seperti yang dulu Maha kuasa Maha gini Jadinya manusia Yang harus punya Keterbatasan Terus Bu Uti bilang Oh kalau kami ada Yesus Dalam bentuk manusia Mantap Apa bedanya dengan Seibaba Orang sampai sekarang Menanggap Seibaba itu Jelmaan Tuhan Bu Kalian kurang lebih Sama lah Standarnya dengan Seibaba itu Melakukan mujizat Terus punya pengikut Bisa dipegang Bisa ngobrol sama dia Itulah Seibaba Jadi kalian sama dengan Standarnya si Seibaba itu Kalau kalian ingin Membuat Tuhan itu Jadi manusia Bagi pengikut Seibaba Dia Tuhan sebenarnya Walaupun kalian gak terima Kalian harus punya Apa ya Standar yang sama Kalau menilai sesuatu Kalian samakan dia dengan Yesus Sama seperti orang Mengatakan Paulus Diterima jadi rasul Sedangkan yang lain gak Kenapa Luga saat ngomong Kalian gak percaya Apa kalian pikir Zaman dulu orang langsung Percaya juga Enggak gitu Tapi dia memaksakan Kehendak bedanya Si Luga ini sekarang Gak punya kuasa Kalau Luga punya kuasa Kalian semua juga akan Ngikuti dia Keturunan kalian juga Akan ngikuti dia Karena agama itu Kita gak bisa pungkiri Dalam sejarah itu Dipaksain Bagaimana Spanyol Tiba-tiba jadi Kristen Itu dipaksain Lama-tiba sudah ada Lebih Lama-tiba Aku gak lihat Silahkan Ya Jadi gini Aku mau kasih tau Tadi kamu mengatakan Gak mungkin Tuhan jadi manusia Tapi kamu gak jawab saya Jawab dulu lah Saya jawab pertanyaanmu Kamu jawab pertanyaan saya Apakah masuk akal Ketika ada Tuhan Jelas saya sudah kasih tau Tuhan kami menampakkan diri Walaupun dalam berbagai manifestasi Karena ya sekali lagi Karena memang dia roh Tidak ada seorang pun Pernah melihat Allah Di dalam Yohanes 1 E18 Tetapi Anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Jadi Alkitab telah jelas Menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah dilihat Dalam wujud yang sebenar-benarnya Tetapi dia menunjukkan Bahwa dirinya itu ada Dalam manifestasi Itu jelas Kamu gak bisa jawab itu Jadi kami tahu bahwa Tuhan kami itu ada Karena dia telah Menyatakan dirinya Tetapi di dalam Ibrani 1 Dikatakan disini Bahwa pada zaman dulu Dia menyatakan diri Kepada nabi-nabi Tetapi pada masa sekarang Dia menyatakan diri Menunjukkan dirinya Kepada Lewat diri Yesus Kristus Nih saya bacakan ya Ibrani 1 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak menerima Segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan Alam semesta ini Jelas ada konfirmasi Konfirmasinya Dikatakan oleh dia Dia siapa? Yesus Allah telah menjadikan Alam semesta ini Dia telah menjadikan Alam semesta ini Di dalam Yohanes 1 Dikatakan bahwa Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dikatakan Yohanes 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dialah Firman itu Konfirmasinya adalah Di dalam kejadian Berfirmanlah Allah Jadilah terang Kamu tahu enggak Firman di kami itu Dengan Firman di kamu itu beda Firman di kamu itu cuma perkataan Yang kuplak-kuplak-kuplak ABCD Tetapi di kami Firman itu adalah Oknum Oknum Pribadi kedua dari Allah Teritunggal Bagian dari Allah Firman itu hidup Firman itu kekal Firman itu kuasa Dan dia adalah Allah sendiri Karena dia bagian dari Bapak Dan Firman itu Telah menjadi manusia Kamu mengatakan Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia Jelas dikatakan Menjadi manusia Ketika dikatakan menjadi manusia Justru bukan menjadi manusia Dikatakan disitu Menjadi daging Apanya yang tidak mungkin Allah kami itu Bisa menjadikan Ketika dia berkata Jadilah matahari Satu lagi sedikit lagi Matahari itu jadi Apalagi jadi manusia Apanya yang enggak mungkin Sekarang jawab pertanyaan saya dulu Logika atau akal sehatnya Seperti apa Ketika Tuhan kamu tidak nampak Lalu kamu beriman kepadanya Silahkan Jawab dulu Oke Tuhan itu Tuhan itu Jangan embus Aduh iya nih Maaf Gak enak mendesanya Jadi kita sudah tahu Bahwa Tuhan itu Maha besar Sehingga kita gak bisa melihatnya Ada yang mengatakan Bahwa Tuhan itu Maha besar Dan orang Kristen juga Meyakini bahwa Tuhan adalah Maha besar Tuhan itu segalanya Bayangkan Ibu Uti yang sangat kecil Tiba-tiba pingin Melihat Tuhan yang maha besar Ini ibaratnya Bu Uti itu macam kata Dalam tempurung Gimana Uti bisa melihat Dunia gitu Karena dia cuma di dalam tempurung Yang dia lihat apa Ya langit-langit tempurung tersebut Bu Uti cuma bisa melihat Sebatas itu Langit-langit dalam tempurung Sama kayak manusia Manusia bisa melihat Galaksi Bimasakti gak? Gak bisa Kita cuma tahu Ada galaksi Bimasakti Kita bisa lihat galaksi lain Sehingga kita bisa lihat Oh ada Bimasakti Lihat susunannya Tapi kita gak bisa melihat Bimasakti itu Dari luar Bu Uti Manusia gak bisa melihat Galaksi Bimasakti dari luar Kecuali Bu Uti kirim Ya benda yang keluar Sampai begitu jauh Dia baru bisa lihat Karena apa kita di dalamnya Sama kayak cacing yang ada Di dalam perut Bu Uti Bisa gak lihat Bu Uti? Gak bisa Bu Cacing itu gak bisa lihat Bu Uti Karena dia di dalam Bu Uti Ya Dan Bu Uti lebih besar Maha besar Kalau dibandingkan dengan Cacing yang ada di perut Bu Uti Sehingga gak mungkin bisa kelihatan Terus kenapa kita mempercayai dia? Karena dari zaman dulu Dari zaman pertama kali manusia ada Yaitu Adam Nenek moyang kita Sudah dikatakan seperti itu Sifat Tuhan seperti itu Tiba-tiba Kalian ucup-ucup mengganti Sifat Tuhan itu Jelas Kalau kalian mengganti Kemahkuasaan Tuhan Dengan keterbatasan Ya kenapa kita percaya? Contoh nih Saya punya kenalan namanya Uti Watimena Yang dari kecil Kalau kita ketemu Dia ngomongnya Pret Dan cara ngomong dia Selalu ngerocos Terus sifat-sifat dia yang lain Rakus dan lain-lain Tiba-tiba setelah 10 tahun Ya orang bilang Itu Uti Watimena Saya lihat Eh masa itu Uti ya? Karena saya gak bisa tandai lagi Mukanya sudah berubah Terus dia ngomong Ya apa-apa-apa Ngerocos Terus tanpa jelas gitu kan Dari cara dia ngomong Dari perawakan dia Gaya dia Saya tahu Oh ini memang Uti yang 10 tahun lalu teman saya Sama seperti Allah Orang Kristen berupaya Mengubah Tuhan Dari Tuhan dulu Perjanjian lama Diubah sama mereka Tapi Islam Tahu Oh ini salah Yang punya orang Kristen ini Sudah melenceng Tuhan yang sebenarnya Adalah Tuhan Yang disembah oleh zaman dulu Oleh Adam Ya Musa Jelas Abraham Musa Jadi Islam mengembalikan Ya untuk menjelaskan Kepada kalian Kalau kalian selama ini Sudah melenceng Bu Jadi janganlah jadi kata dalam tempurung Jadi masuk akal itu Ya bukan Seperti Bu Uti bilang gitu Oh harus kelihatan Itu bukan masuk di akal Bu Itu namanya akal-akalan Masuk akal dan akal-akalanku berbeda Ya selesai 29 Saya akan di 32 atau 34 ya Jadi gini Jadi gini ya Jadi gini ya Kamu gak bisa jawab Jelas Kamu tidak menjawab saya Ya saya sudah buktikan Bahwa Tuhan itu Dia menampakkan diri Oleh sebab itu Kami tahu Kami punya Tuhan yang jelas Gitu kan Kan tadi di dalam Ibrani Pada masa dulu Dia menampakkan diri Pada nabi-nabi Sekarang dia menampakkan diri Lewat Yesus Kristus Kami sudah dikasih tahu Bahwa firman itu Telah menjadi manusia Ya Lalu kami juga dikasih tahu Bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 18 Tak seorang pun pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Lalu Elohim juga mengatakan Bahwa dia menampakkan diri Kepada Abraham Isaac dan Yaakub Dan dalam namaku Dia belum menyatakan diri Saya sudah kasih tahu tadi Bahwa dia menyatakan diri Di dalam nama Yesus Kristus Yang sekarang Nah pertanyaan kamu tadi Justru telak kepada kamu Kamu mengatakan Tidak ada seorang pun Yang bisa mengerti Tuhan yang besar Kecuali Tuhan itu sendiri Yang memberi tahu Nah itu dia Cacing tidak bisa melihat Siapa Tuhannya Cacing dalam perut manusia Tidak bisa melihat Kecuali yang perut manusia itu Yang datang kepada cacing Inilah yang terjadi Kepada Tuhan kami Kami tahu Tuhan kami Kami punya konsep yang jelas Tentang Tuhan kami Karena dia telah Menyatakan diri Ya Yesus mengatakan Barang siapa telah melihat Aku dia telah melihat Bapak Dari mana kami mengenal Bapak itu Dari diri Yesus Kristus Allah itu kami kenal Menjadi Allah yang kasih Karena apa Karena Yesus telah Menunjukkan kasihnya Allah itu kami kenal Bahwa dia adalah Pemilik sorga ini Karena apa Karena dia telah Menunjukkannya Dia mati Dia naik ke sorga Allah itu kami kenal Bahwa dia pencipta Alam semesta ini Dari apa Dari Yesus yang telah Menunjukkan bahwa Fenomena alam Manapun takut pada dia Ya Angin ribut Diredakan ya Segala macam itu Diredakan ya Angin puyuh Angin ribut Dan gelombang besar Diredakan dengan Satu kali bicara Ya Kami mengenal Allah itu Dia kekal Ya kan Dia kekal Dan dia akan Membangkitkan kami Pada akhir zaman Dibuktikan dengan Yesus telah Membangkitkan orang Mati Yaitu Lazarus Ya Kami mengenal Allah itu Maha kasih Dibuktikan dengan Perkataan Yesus Bahwa dia akan Menyediakan tempat Bagi kami Dan Allah itu Kami kenal Allah Yang mengasihi umatnya Dia tidak mau Satupun orang binasa Yesus telah Mengatakannya Dan satu hal lagi Yang perlu kamu ketahui Dosa hanya bisa Ditebus dengan darah Dan Yesus telah Menyatakannya Melakukannya Tidak ada dosa Yang bisa dihabus Di luar itu Karena di dalam Di dalam Yesaya 53 Sebelum dia datang Kepada manusia Dia telah menyatakannya Bahwa Yesus Selah korban Penebusan lah Di dalam Yesaya 41 Telah dikatakan Bahwa dia akan Memberikan manusia Sebagai ganti Nyawa kami Ya kan Di dalam Malaiki Kalau tidak salah Itu saya lupa Mika Bahwa dia akan Datang menjejak Jejakan kakinya Ke bumi Ya kan Lalu di dalam Di dalam Ulangan berapa Ulangan Ulangan 18 Ya Bahwa seorang Nabi akan Diberikan kepadamu Sesuai dengan Apa yang mereka Minta Ya ketika Elohim Menampakkan diri Membuat bangsa Itu mati Lalu mereka Minta kepada Musa Ya tolonglah Supaya Elohim Datang Jangan membuat Kami mati Kami ingin dalam Wujud seorang Manusia saja Jadi Musa menunjukkan Ya sebentar Musa mengatakan Bahwa seorang Nabi akan diberikan Jadi semua Pekerjaan Tuhan Itu ada Buktinya Oke Kami mengenal Tuhan yang telah Dinyatakan Di dalam diri Yesus Kristus Allah yang Maha pengasih Dan penyayang Menyayangi Seluruh umat manusia Jadi kalau ada Tuhan yang maunya Dianya disembah Tetapi mengatakan Penggalah Pancunglah Itu bukan Tuhan yang Dikenalkan Tuhan yang ada Bukan Tuhan yang beneran Sekarang jawab saya Ya jawab saya Dari mana kamu Tahu Kalau kamu punya Tuhan Nah itu dia Ya Dari mana kamu Tahu Kalau kamu punya Tuhan Julius Ya silahkan Oke Dari mana kita tahu Kita punya Tuhan Ya manusia itu Punya pencipta Itu gak usah Ibu tanya Kayak anak kecil Ibu Kecuali Ibu Bertanya kepada Orang ateis Itu cocok Tapi kalau bertanya Sama orang yang beriman Itu kacau ya Bahkan orang yang Menyembah pagan pun Punya iman Dia punya Tuhan Terus dari tadi Saya melihat Ibu Uti Ini jago retorika Ini saya akan-akan Lagi kotba Tapi bagus nih Persiapan Ibu Uti Mana tahu besok Jadi pendeta ya Terus Saya udah jawab Semua Cuman Ibu Uti kan Selalu Wah tidak bisa jawab Kamu kalah Kamu salah Gitu kan Dari zaman dulu Tapi biarlah penonton Yang menilai Saya lucu Kalau Ibu Uti Orang udah jawab Dia selalu bilang Oh kamu gagal jawab Kayak kemarin sama Slayer Juga sama gitu kan Terus Ibu Uti bilang Iya Harus perutnya yang ngomong Sama cacing Tadi saya mau ketawa Sebenarnya ya Tiba-tiba dia bilang Oh cacing gak tahu Kalau dia di dalam perut Harus perutnya yang ngomong Gitu Ini kan ngaco Gimana cara Ibu Uti Masuk ke dalam perut Ibu Uti Terus bilang sama cacing Eh kamu di dalam perut Lewat utusan bisa Dan Ibu sendiri sudah mengakui Bahwa Yesus itu tadi adalah utusan Lewat Yesus di Apa Lewat Yesus diungkapkan Tuhan mengungkapkan dirinya Lewat Yesus Ya benar Tuhan mengungkapkan siapa dirinya Lewat nabi-nabi Salah satunya adalah Yesus Terima kasih buat Ibu Uti ya Yang sudah menjelaskan Terus Ibu Uti bilang Oh dulu gak pernah disebut Baru sekarang ada namanya Yaitu Yesus Ya bagaimana dengan orang-orang Yang namanya Yesus Itu ada juga pemain bola Nama Yesus Apakah dia juga Yesus yang disebut Dalam kitab kalian Kan enggak gitu Bu Jadi jangan terlalu Mengagungkan satu nama Ya Contoh ada orang Namanya Yesus Jadi dia kalau mengusir setan Pakai nama siapa Oh nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama saya sendiri Ini kan ngacu Terus Masalah angin ribut Bisa diredakan Itulah bukti bahwa Dia itu Tuhan Itulah saya bilang Kalian merendahkan Tuhan Seakan-akan Tuhan itu cuman Kemampuannya Merendahkan angin ribut Terus memberikan Bakan orang Ini kacau Bu Apa yang dilakukan oleh Nabi-nabi zaman dulu Itu bahkan bisa dilakukan oleh Manusia modern Kita enggak bisa patikan Contoh Musa membelah lautan Manusia dengan teknologi sekarang Bisa belah lautan enggak? Bisa Kita malah bisa buat daratan Kita bisa timbun air laut Laut ditimbun Jadi pulau baru Manusia malah bisa melakukan itu Di masa modern Sama seperti orang Kayak contoh Ibu bilang Yesus bisa Membangkitkan orang mati Ibu Uti mati Misalnya kita ini lagi di zaman dulu Ibu Uti mati Tiba-tiba saya ambil alat kejut jantung Saya hidupin Ibu Uti Ibu Uti hidup Maka saya akan disebut Tuhan Ibu Zaman dulu orang itu polos Lu bisa melakukan sesuatu Lu udah Tuhan Lu bawa mancis ke zaman dulu Lu udah disebut Dewa Api Ibu Uti Jadi enggak ada yang spesial Dari mujizat Itulah kenapa Islam Enggak pernah menitik beratkan Dengan mujizat Karena Sudah begitu banyak Nabi yang Menunjukkan mujizat Gagal Manusia berkali-kali Musa nunjukkan Mujizat yang begitu banyak Mengeluarkan orang Israel Memberi makan mereka Dari langit Begitu banyak mujizat Ditunjukkan kepada manusia saat itu Tetapi Baru Musa naik Tiga hari ke atas gunung Balik-balik Udah siap dia punya Patong sapi Bayangkan Tiga hari udah siap patong sapi Itulah mujizat itu selalu gagal Selesai Selesai Udah kelewatan tuh Udah mau masuk saya punya Nah jadi begini ya Kamu Saya 30 40 Saya 40 Saya udah mau 47 Kamu udah lewat tuh Kamu 36 udah lewat tuh Udah 47 ya Jadi gini ya Gini Saya mau kasih tau ya Pengakuan dari Tuhan Dari Allah sendiri ya Dan kami tidak mengutus Seorang rasul pun Sebelum engkau Muhammad Ya Melainkan kami Wahyukan kepadanya Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah selain aku Maka sembahlah aku ya Jadi satu yang harus kamu ketahui Muhammad bukanlah rasul kami Oke Karena Allah sendiri telah mengatakan Tidak mengutus rasul pun Sebelum Muhammad Ya Lalu Yang kedua ya Jadi kamu jangan masuk-masukkan Bahwa Musa Walaupun dimasukkan ke dalam Kitab kamu Tetapi Musa Sebetulnya Tidak menyembah Tuhan yang disembah Oleh Muhammad Oke Itu yang harus kamu tahu dulu ya Lalu Kamu mengatakan Bahwa kami Mengenal Tuhan Karena Tuhan itu Menyatakan diri Dari Yesus Kami tahu Betul sekali Nah ketika kamu mengatakan Bahwa Tuhan kamu Kamu kenal Tadi kan kamu tidak bisa menjawab Ya saya menanya Dari mana kamu tahu Kalau kamu punya Tuhan Gitu loh Kamu tidak bisa menjawab Kami bisa menjawab Karena apa Karena Tuhan kami Adalah Tuhan yang datang Kepada kami Menyatakan diri Tapi kamu Adalah Tuhan Yang tidak pernah Menyatakan diri Kamu tadi Mengatakan Tuhan kamu Kamu kenal Lewat Utusannya Tetapi ingat sekali lagi ya Utusannya adalah Satu-satunya adalah Nabi Muhammad Dan satu hal yang perlu Kamu ketahui Ketika Nabi Muhammad Diutus Nah ini dia Ya itu Hanya klaim semata Kalau menurut saya Karena apa Karena tidak ada Bukti pengutusan Ketika dia mengaku Seorang Nabi Tidak pernah ada Hal-hal yang gaib Yang dia lakukan Yang berdasarkan Dari Tuhan Yang sebagai petunjuk Bahwa itu Berasal daripada Tuhan Yang kamu mengatakan Di dalam Taha Ya di dalam Taha Saya bacakan ya Taha 20 Ayat 133 Saya mau bacakan ya Tadi Itu ya Kalau ini Dan mereka berkata Mengapa tidak Membawa bukti Kepada kami Dari Tuhannya Dan apakah Belum datang Kepada mereka Bukti yang nyata Dari apa yang tersebut Di dalam kitab-kitab dahulu Nah itu ya Pengesahan Dari kitab kamu sendiri Dari Tuhan kamu sendiri Dari Nabi kamu sendiri Bahwa tidak pernah Ada bukti Selain mencarinya Dari kitab Taurat Injil Dan Jabur Tetap masalahnya Ketika dia bicara Bahwa dialah Yang melakukannya Untuk Nabi-Nabi Sebelumnya itu Semua ceritanya Juga Ankronologis Tidak sesuai Dengan sejarah Tidak sesuai Dengan data Sejarah Yang ada Gitu loh Jadi bolehkah Saya mengatakan Bahwa kamu Mengenal Tuhan Yang tidak kamu kenal Karena apa Karena tidak ada Bukti apa-apa Padahal di dalam Quran sendiri Dikatakan Bahwa Tuhan itu Adalah Dia Satu-satunya Pemilik Yang gaib-gaib Ya Kalau Tuhan Tidak memiliki Yang gaib-gaib Itu bukan Tuhan Itu kitabmu sendiri Yang bilang begitu Nah Saya mau tunjukkan Ya Ketika dikatakan Bahwa Tuhanmu Adalah yang gaib-gaib Dimana kegaiban Tuhanmu Apa yang pernah dia lakukan Ya silahkan 40 Ini saya sampai berapa Bu jelasin dulu nih 43 Loh Ini aja udah jalan Bu Ya 44 Tadi saya kasih 3,5 Ya 44 Silahkan Oke ya Tadi saya mau jawab Yang sebelumnya Ibu-ibu Uti bilang Oh Yesus sudah menyediakan Tempat bagi kalian Prat Yesus ga pernah bilang Menyediakan tempat Bagi Ibu Uti Bu Hanya untuk muridnya Bu Untuk muridnya Ga ada untuk kalian ya Jangan main asal klaim Terus Yesus menebus Ya padahal Yesus terpaksa Yesus aja ga pengen Digantung di kayu salib Tapi terpaksa Terus masalah Oh Tuhan yang memancung-mancung Bagaimana dengan orang amalek Yang dipancung Ya oleh Tuhan kalian Jadi jangan Klaim-klaim semata Terus Bu Uti bilang Oh bukan Rasul kami Nabi Muhammad ya Memang bukan Nabi Rasul kalian Kalau kalian mempercayai Nabi Muhammad Artinya kalian udah Islam gitu kan Kalau ga ya ga Terus Oh orang Islam hanya Mempercayai Nabi Muhammad Salah Bu Uti Kami Keimanan kami gugur Bu Kalau kami tidak mengimani Isa ya Nabi sebelumnya Semua kalau ga diimani Kami itu gugur Jadi Musa juga kami imani Terus kalian bilang Oh Musa Tidak menyembah Tuhan Yang sama dengan kalian gitu kan Memangnya Tuhan Musa sembah Yesus Mana Musa sembah Yesus Pernah ga Musa Tiba-tiba menyembah Yesus Ga ada Bu Kalau kalian ini didengar Oleh orang-orang Yahudi Itu kepala kalian Yang duluan dipotok-ketok-ketok gitu Bu Bu Uti asal klaim Musa menyembah Yesus Peret ga pernah Musa menyembah Yesus ya Terus saya mau bilang Bu Uti ya Inilah kemahkuasaan Tuhan Contoh Bu Uti punya pemimpin nih Kita punya Raja atau punya wali kota gitu kan Bu Uti ga tau namanya Bu Uti panggil dia Pak Wali Kota Wali kota kita tuh luar biasa ya Dia memerintah kita dengan bagus Tapi aku kenal Misalnya wali kotanya namanya Juma Pak Juma bagus gini Orangnya luar biasa Apakah yang saya sebut Juma Sama wali kota Yang menurut Bu Uti itu sama Sama Bu Uti Ga ada masalah Apakah Bang Juma akan komplain Enggak Dia mau dipanggil wali kota Mau dipanggil Juma Ga masalah Yang penting yang kita sebut itu benar Jangan tiba-tiba Orang lain yang kamu sebut gitu Tiba-tiba asistennya yang kamu sebut Misalnya asistennya Awan Awan tuh luar biasa Bu Uti bilang dia pemimpin yang bagus Orang bakal apaan ini orang gitu kan Sama kayak Yesus Yesus tuh ya bukan Dari Tuhan itu sendiri Jadi kalau Bu Uti Mengklaim Yesus Tuhan Ini nanti diketok kepala Bu Uti Sama Tuhan ya Sama Allah yang akan ketok Bu Uti Atau bagi kalian disebut Bapak Menyatakan lewat Nabi-Nabi Ya iya Bu Uti Gak bisa Tuhan itu menyatakan dirinya Dengan cara Tiba-tiba Dia menyerupai manusia Yang lemah Bu Uti Gak bisa Bu Dari tadi udah saya ulang-ulang Bu Uti nih Bebalnya itu memang Bebal seperti keledai Keledai yang nanduk gunung Kalau Dibilang sama Pak Cihen baca ya Terus masalah Oh Nabi kalian Tidak punya hal-hal Mujizat Ya inilah Kurangnya literasi kalian Bu Islam tidak pernah Mengembar-gembarkan Mujizat Bagaimana Nabi Dulu mengalirkan air Dari jemarinya Ya saat orang mau wudu Itu gak ada air Itu dikeluarkan Air dari jarinya Terus saat mereka Gak ada makanan Ya Waktu lagi Buat benteng Waktu mau perang Itu gak ada makanan Abu Abu apa gitu namanya ya Terus dia mengajak orang Ternyata makan Dia cuman mengajak Nabi Tapi makanannya gak cukup gitu Ya cuman cukup untuk dia sama Nabi Tapi Nabi malah ngundang semua orang Ya Semua orang yang ikut membangun Paret-paret itu diundang Abu itu bingung gitu Gak ada makanan Terus Nabi Muhammad yang Apa Gayungkan dia punya sop Ya sopnya itu digayungkan Dan gak habis-habis makanannya Itu Mujizat Bu Sama kayak Yus memberi makan orang gitu Ya Terus ada Dia punya Pasukan Ali Ali bin Abu Talib ya Waktu itu Kena matanya Kena panah Terus Nabi langsung sembuhkan Ya Matanya diusap Terus langsung Matanya itu sembuh Kena panah Bu Ya Jadi jelas Mujizat itu ada Tapi kami gak pernah Gaya-gayaan Mujizat Karena itu gagal Bu Mujizat itu kalau yang dijual Gagal Dari zaman dulu itu dijual Gagal kok Jadi kalau itu yang dijual Kalian malah lebih milik Sama dukun-dukun Dukun-dukun juga lakukan Mujizat Bu Ya sama Sudah 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 selesai Sudah diam Sudah diam Nah gini ya Ketika kamu mengatakan Bahwa Nabi punya Mujizat Itu artinya Nabi Kalian ingin Supaya Pembuktian Bahwa Tuhan yang benar Itu adalah Punya Mujizat Ya Karena kalau tidak Punya Mujizat Tidak punya yang Gaib-gaib Seperti yang dikatakan Di dalam Yunus 20 Dan mereka berkata Mengapa tidak diturunkan Kepadanya Suatu keterangan Dari Tuhannya Maka katakanlah Sesungguhnya Yang gaib-gaib Itu kepunyaan Allahmu Ya Lalu jelas Nabi sendiri Di dalam Al-Quran Mengaku Dia tidak Punya Mujizat Ada pun yang Kamu ceritakan Itu semua Berdasarkan hadis Entahkah Dia itu goib Entahkah Dia itu sahih Tidak tahu Tetapi jelas Pengakuan dari Sang pelakunya Sendiri mengatakan Dia tidak punya Mujizat Dan itu Banyak sekali Ayatnya Saya akan Kasih tahu Di Quran Semua Tidak ada Catatan di Quran Dimana sejarahnya Atau perkataannya Langsung dari Yang katanya Wahyu Allah Mengaku Dia punya Mujizat Bahkan Tanda Kenabiannya Itu Hanya berupa Sebuah Tompel Ya Tetapi Entah Aneh bin Ajaib Itu Jadi Ada Mujizat Ketika Dia ada Di dalam Hadis Jadi Kamu menentang Pernyataan dari Tuhanmu sendiri Nah Kenapa Harus Dipaksakan Punya Mujizat Karena Itu Syarat Ketuhanan Ketika Tuhan Tidak Mampu Melakukan Apapun Dalam Kuasa Ketuhanannya Jelas Kamu Harus Berpikir Lalu Kamu Mengatakan Jadi Tadi Kamu Mengatakan Yang Saya Baca Tadi Aduh Mana Tadi Is Kamu Mengatakan Bahwa Di Perjanjian Lama Tuhan Berlaku Kejam Berlaku Kejam Lihat Itu Orang Amalek Maaf Orang Amalek Itu Ada Dalam Konteksnya Ketika Dalam Perebutan Bangsa Perebutan Tanah Kanaan Dan Itu Khusus Untuk Tanah Kanaan Karena Orang Tanah Kanaan Itu Dia Adalah Penyembah Penyembah Berhala Kamu Tidak Bisa Pakai Itu Menjadikan Dalil Bahwa Tuhan Kami Yang Yang Sekarang Tidak Sama Dengan Tuhan Yang Dulu Lalu Kamu Mengatakan Bahwa Oh Yesus Tidak Menyediakan Tempat Bagi Dunia Oh Maaf Yesus Telah Menyediakan Tempat Bagi Dunia Karena Dia Mengatakan Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Dia Mengatakan Itu Untuk Dunia Dia Telah Menyediakan Tempat Bagaimana Kami Tahu Bahwa Dia Menyediakan Tempat Di Sorga Karena Dia Telah Naik Ke Sorga Dan Ketika Orang Melihat Ke Langit Malaikat Turun Malaikat Itu Adalah Pelayan Tuhan Oleh Sebab Itu Pengesahannya Sangat Sangat Sah Karena Malaikat Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Ketika Kamu Melihat Dia Naik Ke Sorga Dia Akan Datang Lagi Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke Sorga Nah Kamu Mengatakan Bahwa Kamu Mempunyai Nabi Kamu Itu Ada Penyampaian Firman Tuhan Itu Adalah Lewat Nabi Betul Tetapi Alkitab Telah Menyatakan Tidak Ada Nabi Di Luar Bangsa Israel Alkitab Menyatakan Bahwa Orang Yang Memberitakan Injil Yang Lain Itu Terputuk Dia Nabi Israel Rasul Rasul Israel Mereka Diberikan Tanda Ilahi Dan Keselamatan Tidak Ada Di Luar Bangsa Israel Dan Kitab Sendiri Telah Menyatakan Bahwa Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mengutus Yang Lain Selain Rasul Oke Jadi Sebentar Jadi Muhammad Jadi Muhammad Itu Khusus Untuk Kalian Sendiri Silahkan Oke Ini Seru Bu T Kemarin Mungkin Nggak Nonton Diskusi Kita Dengan Tim Oten Yang Ada Sofi Bekutul Baru Tadi Malam Sofi Yatul Mengakui Ada Nabi Di Luar Israel Sofi Yatul Mengakui Ada Nabi Di Luar Israel Ini Kita Mau Tanggapi Hari Ini Kita Tanggapi Dan Kita Sonding Besar Biar Orang Kristen Sadar Jaguan Kalian Sendiri Sofi Bekatul Mengakui Nabi Di Luar Israel Jadi Nggak Perlu Dari Mulut Kami Lagi Kalau Nggak Kalian Nggak Percaya Terus Banyak Kali Yesus Naik ke Surga Itu Macam Ultraman Terbang Kelangit Atau Mr. Bean Yang Disedot Sama Alien Macam Alien Tiba-tiba Kasih Cahaya Terus Disedot Kelangit Nggak Seperti itu Bu Yesus Atau Nabi Isa Saat Diangkat Oleh Allah Itu Nggak Seperti itu Itu Diangkat Langsung Hilang Ada Istilah Tiba-tiba Disedot Pake Mesin Sedot Dari Luar Angkasa Terus Ibu Diberikan Mujizat Utusan Itu Yang Diberikan Kuasa Melakukan Mujizat Kenapa Nabi Itu Sebenarnya Nggak Punya Kuasa Sendiri Kenapa Nabi Mengatakan Kuasa Saya Bukan Berasal Dari Saya Sama Kayak Yesus Nggak Pernah Dia Klaim Berasal Dari Saya Semua Yang Bisa Dilakukan Berasal Dari Bapak Nggak Pernah Yesus Ngomong Oh Ini Kemampuan Saya Ini Kehebatan Saya Semua Dari Bapak Sama Seperti Nabi Yang Lain Sama Seperti Orang Kaya Ada Orang Kaya Itu Dia Nggak Perlu Pamer Untuk Menunjukkan Kalau Dia Kaya Bu Util Lihat Mak Jugemet Dia Pakai Kaos Dia Nggak Gila Harus Beli Barang Mewah Untuk Menunjukkan Oh Saya Kaya Loh Saya Sekarang Masuk List Orang Kaya Nggak Perlu Orang Yang Menunjukkan Itu Untuk Supaya Meyakinkan Orang Lain Karena Orang Nggak Percaya Perlu Diyakinkan Kenapa Nabi Diberikan Mujizat Supaya Orang Yakin Oh Dia Benaran Utusan Dari Tuhan Tujuan Nabi Diberikan Mujizat Adalah Supaya Orang Yakin Yakin Bahwa Dia Orang Yang Diutus Oleh Sang Pencipta Tapi Kalau Tuhan Yang Langsung Sendiri Nggak Perlu Dia Melakukan Hal Itu Norak Namanya Tuhan Yang Norak Kalau Seperti Itu Nunjukin Kemampuannya Dengan Kasih Mujizat Sana Mujizat Sini Tuhan Hanya Perlu Menunjuk Utusannya Dan Utusannya Yang Melakukan Mujizat Jelas Dikalian Juga Sama Yesus Tidak Pernah Sekalipun Ngomong Bahwa Dirinya Yang Bisa Melakukan Mujizat Semua Selalu Dia Klaim Dari Bapak Orang Yang Selalu Merasa Dirinya Besar Itu Orang Yang Paling Parah Yang Merasa Oh Saya Paling Jago Saya Paling Benar Saya Yang Paling Ngerti Surga Itu Yang Kaling Kacau Sama Seperti Luga Mungkin Bu Uti Luga Sudah Naik Turun Surga Apakah Bu Uti Seperti Itu Sehingga Bu Uti Tadi Bisa Klaim Oh Yesus Sudah Menjediakan Tempat Ada Buktinya Yesus Sudah Menjediakan Tempat Bu Uti Sudah Kesurga Bu Uti Sudah Ikutan Luga Kesurga Sehingga Bu Uti Tahu Ini Kaplingan Saya Sudah Disiapkan Ada Bu Itu Kan Hanya Klaim Semata Janganlah Jadi Orang Yang Selalu Merasa Benar Belajarlah Yesus Sendiri Mengatakan Kita Itu Harus Belajar Jangan Jadi Orang Seperti Ahli Taurat Dan Ahli Kitab Cuman Merasa Dirinya Benar Itu Yang Saya Lihat Di Dunia Debat Sekarang Itulah Kenapa Belakangan Saya Lebih Memilih Kayak Diajak Untuk Debat Yang Gitu Saya Agak Malas Karena Saya Merasa Dari Dulu Kita Debatnya Enggak Penting Kita Cuma Debat Wah Ini Itu Ini Itu Gitu Karena Yang Kesurga Itu Bukan Orang Yang Pintar Bukan Karena Ibu Uti Punya Gelar S3 Masuk Surga Orang Yang Hidup Benar Orang Krisen Juga Sama Ya Sayang Sekarang Saya 56 Eh 55 55 Enggak 55 55 Tapi Setengah Setengah Nah Sekarang Saya Mau Kasih Tahu Kamu Bilang Sofiatul Mengatakan Ada Nabi Yang Lain Gak Usah Sofiatul Yang Bilang Saya Juga Bilang Ada Nabi Yang Lain Tetapi Alkitab Dengan Jelas Mengatakan Itu Adalah Nabi Nabi Palsu Nah Itu Ya Ingat Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dari Segala Macam Lalu Rasul Yohanes Mengatakan Nabi Palsu Itu Akan Memimpin Orang Kepada Penyangkalan Tuhan Satu Satunya Penguasa Mereka Dialah Anti Kristus Itu Nah Itu Dia Ya Banyak Nabi Nabi Akan Muncul Tetapi Orang Yang Menyatakan Injil Yang Lain Diluar Injil Yang Telah Diberitakan Oleh Para Rasul Ya Injil Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Sejak Dari Kandungan Dikasih Di Gedebuk Kitab Injil Ya Injil Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Keponakan Musa Injil Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Lahir Di Pohon Korma Injil Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Telah Kafirlah Orang Yang Mengikuti Isa Sebab Isa Sendiri Mengatakan Tuhan Itu Esa Itu Adalah Nabi Nabi Palsu Dan Rasul Rasul Palsu Alkitab Telah Menjabarkan Kepada Kami Jadi Kami Mengenal Sebenarnya Ya Kamu Mengatakan Betul Kamu Mengatakan Bahwa Mujizat Itu Adalah Tanda Ilahi Ketika Orang Diutus Masuk Kedalam Perang Ya Masuk Kedalam Perang Ya Tentunya Dia Diperlengkapi Dengan Senjata Untuk Mereka Berperang Bukan Untuk Gagah Gagahan Ketika Ada Orang Mengaku Bahwa Dia Berasal Dari Tuhan Tetapi Tuhannya Sendiri Tidak Memperlengkapi Dia Dengan Apapun Juga Itu Namanya Bukan Dari Tuhan Itu Hanyalah Klemisasi Atau Mengaku Karena Tadi Ya Dikatakan Nah Sekarang Di Al-Kabut 29 Ayat 50 Juga Jelas Nabimu Di Dalam Quran Sendiri Mengaku Dia Tidak Punya Mujizat Itu Tidak Ada Tanda Tidak Ada Cap Jempol Tidak Ada Materai Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Tanda Memang Dia Betul Berasal Daripada Tuhan Yaitu Apa Dan Orang-orang Kafir Mekah Berkata Mengapa Tidak Diturunkan Kepadanya Mujizat Dari Tuhannya Katakanlah Sesungguhnya Mujizat Itu Terserah Kepada Allah Dan Sesungguhnya Mujizat Mujizat Dan Sesungguhnya Aku Hanya Seorang Pemberi Peringatan Yang Nyata Jadi Betapapun Kalian Mengklaim Ceritanya Begitu Muhammad Mengeluarkan Air Dari Jarinya Itu Hanyalah Ada Di Hadis Dan Kontradiksi Dengan Pengakuan Dari Nabimu Sendiri Jadi Jelas Memang Tidak Punya Mujizat Lalu Apa Itu Artinya Itu Bukan Berasal Saya Tidak Tau Tuhan Yang Mana Karena Jelas Di dalam Kitabmu Sendiri Tidak Ada Bukti Bahkan Kitabmu Mengklaim Dikatakan Gini Kitabmu Mengklaim Bahwa Bukti Buktinya Itu Ada Di Dalam Kitab Kami Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Kamu Kitab Kamu Ketika Ditanya Mana Buktinya Nabi Bahwa Apa Yang Dikatakan Ini Benar Buktinya Kan Ada Di Kitab Terdahulu Ya Udah Lanjut Saya Ambil Ayatnya Selamat Buktinya Jadi Udah Dibilang Nabi Muhammad Itu Tidak Punya Mujizat Dari Dirinya Sendiri Itu Pernyataannya Tidak Ada Dari Dirinya Sendiri Semua Dari Allah Ya Memang Benar Sama Kayak Yesus Memang Yesus Gak Pernah Bilang Gitu Yesus Bilang Gitu Sama Gitu Semua Nabi Mengatakan Kita Ikuti Bukti Bukti Mau lari Kemana Saya Ikuti Biar Akalnya Ada Terus Dikatakan Masalah Nabi Palsu Tadi Dikatakan Kalau Nabi Palsu Ini Saya Mau Jelasin Itu Jelas Untuk Mengacu Kepada Si Botak Si Saulus Kenapa Bukti Harus Bedakan Perintah Perintah Dari Yesus Gini Hati Hati Kepada Nabi Palsu Artinya Nabi Palsu Itu Akan Datang Dijaman Kalian Kenapa Karena Disuruh Kalian Yang Berhati Hati Bukan Dikatakan Kalian Sampaikan Kepada Generasi Berikutnya Kalian Catat Kalian Catat Kalian Tulis Kalian Wariskan Kepada Generasi Anak Anak Cucu Kalian Berhati Hatilah Kepada Nabi Palsu Artinya Nabi Palsu Itu Akan Datang Di Masa Depan Tetapi Yang Diingatkan Adalah Mereka Artinya Yesus Sudah Sama Kayak Bukti Pesankan Kepada Anak Bukti Hati-hati Kunci Pintu Nanti Maleng Masuk Sama Satu Lagi Perintah Bukti Sampaikan Kepada Anak Cucu Kalian Setiap Hari Kalau Sudah 10 Malam Tutup Pintu Bagus Bagus Nanti Masuk Maleng Artinya Itu Diwariskan Kepada Generasi Di Masa Depan Peringatan Tersebut Tetapi Peringatan Yesus Hanya Ditujukan Kepada Generasi Murid-murid Saat Hidup Yaitu Si Paulus Bota Inilah Yang Menjadi Nabi Palsu Sudah Jelas Yesus Beberapa Kali Bahkan Ibu Uti Bilang Mengubah Ajarannya Ya Benar Paulus Mengubah Ajaran Yesus Bagaimana Paulus Mengubah Begitu Banyak Ajaran Ajaran Yang Sebelumnya Diajarkan Oleh Yesus Terus Uti Bilang Nabi Kalian Cuma Memberikan Peringatan Memangnya Yesus Bukan Memberikan Peringatan Apa Yang Disampaikan Yesus Berulang Kerajaan Allah Sudah Dekat Bertobatlah Selalu Itu Yang Disampaikan Apa Itu Injil Berita Keselamatan Bukan Tulisan Kalian Sendiri Sadar Yang Namanya Injil Yang Disampaikan Yesus Apa Bertobatlah Perintahnya Adalah Bertobatlah Kerajaan Allah Sudah Dekat Sama Seperti Nabi Muhammad Memerintahkan Bertobatlah Kalian Dari Kesesatan Perintah Tuhan Cuman Jelas Kalian Kembali Ke Ajarannya Kembali Bertobat Dari Apa Yang Kalian Lakukan Selama Ini Yang Sudah Salah Jangan Kalian Meneruskan Kesalahan Ini Harus Bertobat Itulah Kenapa Nabi Itu Diutus Supaya Manusia Sudah Melenceng Dibalikin Melenceng Dibalikin Hanya Nabi Muhammad Yang Terakhir Kenapa Karena Di saat Itulah Finish Nabi Nabi Sebelumnya Sudah Buat Satu Dua Tahun Orang Obat Tahun Berikutnya Melanggar Lagi Kita Sudah Lihat Nabi Nabi Sebelumnya Selalu Gagal Selalu Gagal Ujung Ujung Manusianya Seperti Bu Uti Oke 59 Oke Nah Jelas Ya Oh Ya Lanjut Tengah 59 Setengah Terus Sebelum Dia bilang Oh Itu Keajaibannya Cuman Ada di Hadis Orang Kristian Sendiri Mengakui Bahwa Bible Itu Cuman Kutipan Yang Setara Dengan Hadis Itu Kalian Punya Ilmuwan Kalian Punya Scholarship Semua Juga Mengklaim Bible Itu Bukan Tuhan Langsung Memang Lewat Tangan Manusia Disaling Itu Seperti Pajel Ada Tumpukan Lima Pajel Yang Bergabung Jadi Satu Pajel Sudah Selesai Eng 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 Klung Saya Yang Ambil Waktu Saya Tuhan Semua Nabi Nabi Di Tempat Kami Tuhan Kami Bekerja Dengan Profesional Tinggi Ketika Dia Mengutus Nabinya Dia Memberikan Kuasa Ilahinya Sebagai Tanda Bahwa Dia Diutus Oleh Tuhan Ketika Ketika Yesus Mengutus Rasul Rasul Dia Memberikan Mujizat Nya Kepada Para Rasul Sebagai Tanda Bahwa Dia Betul Berasal Daripada Yesus Itulah Bedanya Jadi Jelas Rasul Mu Sendiri Mengatakannya Di kitab Mu Sendiri Allah Tidak Pernah Mengutus Rasat Nabi Pun Selain Daripada Muhammad Yang Diberikan Wahyu Dan Hal Yang Seperti Itu Tidak Pernah Terjadi Di Tempat Kami Jadi Ini Sudah Ada Pemisahan Nabimu Dengan Nabi Kami Tetapi Ketika Kamu Mengatakan Bahwa Yesus Itu Mujizat Berasal Daripada Bapanya Yesus Dengan Jelas Menyatakan Bahwa Bapanya Itu Adalah Dirinya Sendiri Sebagai Manusia Dia Menerima Kuasa Ilahi Yesus Mengatakan Segala Kuasa Telah Diberikan Kepada Ku Baik Di Bumi Dan Di Di Sorga Dan Yesus Mengatakan Di Dalam Yohanes 14 Itu Ya Dimana Bapak Yang Memberikan Kuasa Itu Kuasa Yang Dimiliki Oleh Yesus Itu Berasal Dari Dirinya Sendiri Karena Segenap Kepenuhan Kealahan Itu Sudah Diam Di Dalam Diri Yesus Bapak Itu Adalah Roh Dan Roh Itu Roh Yesus Sendiri Ini Yang Tidak Kamu Ketahui Lalu Kamu Mengatakan Bahwa Nabi Nabi Palsu Kriteria Untuk Membuktikan Bahwa Paulus Adalah Nabi Yang Berasal Daripada Rasul Yang Berasal Daripada Tuhan Sudah Dipenuhi Paulus Dia Pengesahannya Sah Di Depan Semua Orang Pengutusannya Sah Di Depan Semua Orang Tetapi Nabimu Ketika Mengaku Rasul Tidak Ada Yang Melihat Paulus Di Depan Mata Orang Banyak Bahkan Diutus Satu Nabi Untuk Mengesahkan Bahwa Dia Memang Berasal Daripada Yesus Yesus Telah Yesus Yang Mengutusnya Nabi Rasul Paulus Dia Adalah Seorang Yang Ahli Kitab Atau Seorang Ahli Taurat Dalam Satu lagi Ahli Taurat Dalam Apa Tadi Kan Dua Ahli Taurat Kamu Mengalihkan Oh Ya Sudah Lanjut Kamu Jadi Lima Kamu Nam Kamu Nam Nis Saya Ditatat Nam Ya Mujizat Udah Dibilang Bu Bu Uti Ini Sendiri Yang Udah Ngakui Kalau Bicara Mujizat Jangan Ngomong Lagi Nanti Luga Tiba Tiba Muncul Bila Mujizat Itu Menunjukkan Dia Nabi Asli Ini Ini Paranoma Ini Lomba Jadi Dukun Atau Untuk Jadi Nabi Kita Bisa Lihat Dari Perbuatan Paulus Itu terpaksa menerima dia, pilihannya dua, pakelah akal, inilah gunanya akal, coba kalian pake akal ini kalian coba berpikir kalian itu sebagai murid Yesus saat itu, kalian diburu sama si Paulus Botak, tiba-tiba Paulus Botak bilang, eh kita jadi teman ya sekarang, aku gak buru kalian lagi aku jadi bagian kalian, aku gak bunuh kalian lagi, ya, terus murid-murid kan bilang, ah yang benar ini si Botak itu kok sekarang jadi pengikut Yesus juga, ya, kok dia mau jadi kelompok kita, gimana nih, kita usir atau enggak, kalau kita usir dia bunuh kita, kalau kita terima jadi masalah, jadi gimana, udahlah, terima aja gitu gak apa-apa dia di dalam, yang penting dia urus-urusan dia, jangan urus-urusan kita ya, terserah dia gitu yaudah, dia diterima, tapi Paulus itu ngurusin urusan dia, itulah kenapa Paulus keluar, ya kamu keluar aja gitu kamu ke tempat yang lain, kami disini gitu itulah kenapa Paulus pergi berkelana dia dia gak ikut sama murid Yesus yang lain karena murid Yesus yang lain juga takut sama dia, jadi dia diterima karena ketakutan dari murid-murid, bukan karena mereka yakin dia bertobat, karena ketakutan Bu Uti, ya jadi jelas dan memangnya kalian gak punya stok lain apa, memangnya kalian pikir Tuhan itu geblek, memilih orang yang notabene itu track recordnya jelek sama kayak contoh misalnya Bu Uti terkenal sebagai penyihir terkenal sebagai orang jahat di kampungnya, tiba-tiba wali kota suruh, Bu Uti kamu sampaikan pesan saya ke kampung kamu apakah orang kampung akan terima gak bisa Bu Uti apakah gak ada utusan lain, ya banyak banyak orang-orang yang lebih mulia lebih bagus daripada Paulus jadi Paulus dipilih itu sebenarnya aneh seakan-akan Tuhan udah gak punya orang lagi yang bisa dia utus jadi Paulus itu kalian harusnya bingung gitu ini Tuhan kami salah makan obat atau apa gitu kenapa yang dipilih orang seperti ini manusia bisa bertobat Bu Uti, saya gak pungkiri gitu nanti kalian bilang oh manusia kan bisa bertobat manusia bisa bertobat tapi ada proses Bu Uti adalah pembunuh berantai tiba-tiba Bu Uti bilang eh aku udah bertobat ya aku gak bunuh orang lagi gitu menurut Bu Uti apakah manusia akan terima gak bisa langsung terima orang akan tinggal sama Bu Uti sambil liatin benar gak Bu Uti udah berubah setengah tahun pun belum tentu orang percaya setahun, dua tahun ya ada orang mungkin dalam dua tahun udah percaya oh Bu Uti udah bertobat ada orang yang lebih gak percayaan ya dia nunggu sampai lima tahun baru liat oh ya Bu Uti udah bertobat ya Tuhan tahu sifat manusia Tuhan tahu manusia gak mungkin bisa terima Paulus jadi gak mungkin Tuhan mengirim manusia seperti Paulus gitu jadi jelas Paulus ini memang nabi palsu yang ingin ya menipu kalian semua Bu Uti ya dari awal sampai akhir ya belum 106 pas Bu Uti sudah gangguin orang giliran dia lewat-lewat kita gangguin dia gak mau diam oke Bu Uti sampai berapa? nanti aku gangguin juga nih ya sekarang saya 10 tuh banyak kali Bu Uti 9 9 menuju 10 ya nah sekarang begini ketika kamu nah sekarang gini ya saya mau mencerikan ya ini kami ya jelas kamu tidak bisa menafkihkan mengelak bahwa nabi yang dimaksudkan oleh Sovietul itu adalah nabi-nabi palsu ya memang ada nabi yang akan datang tetapi nabi yang mengabarkan injil yang lain jelas kamu adalah injil yang lain jelas saya sudah kasih tahu tadi bahwa Allah sendiri mengatakan dia cuma mengutus Muhammad oke lalu injil yang dia bawakan adalah injil yang lain jelas ini tidak berdasarkan tidak sama dengan nabi-nabi kamu nabi-nabi kami lalu kamu menyamanyamakan yang palsu itu adalah Paulus maaf ya kamu boleh mengatakan dia palsu tetapi kamu harus buktikan apa perbedaan antara nabi palsu dengan nabi yang yang betul-betul dari Tuhan ya tadi saya sudah kasih tahu ya kualifikasinya adalah nabi yang berasal daripada Tuhan dia punya mujizat ya ingat ya dia punya mujizat satu ya dan Paulus punya mujizat ya lalu yang kedua nabi yang betul-betul berasal daripada Tuhan atau rasul dari Tuhan pengutusannya jelas ya saya sudah kasih tahu ya rasul Paulus pengutusannya jelas ya karena apa karena diutus nabi nabi ananias ya kalau gak salah ya ananias untuk datang kepada untuk datang kepada siapa untuk datang kepada Paulus untuk apa untuk menyembuhkan matanya yang sudah buta ya lalu pengutusannya jelas yang kedua ketika dia disebut rasul atau nabi ketika dia berdosa ketika dia bertemu dengan Tuhan perubahan 100% ya dia memang pembunuh awalnya tetapi ketika dia diutus oleh Tuhan justru dia mati bagi Tuhannya beda dengan dikamu ketika nabi kamu diutus oleh Tuhan sebelumnya dia tidak menikah dengan siapapun tidak pernah membunuh siapapun tetapi ketika dia dikatakan diutus oleh Tuhan berapa banyak darah yang tertumpah demi agamamu beda ya bagai bumi dengan langit seorang nabi atau utusan itu ya dikatakan bahwa dia harus menyatakan jati diri Tuhan yang sebenarnya ya dia adalah rasul yang menyatakan menunjukkan atau mengekspresikan bahwa dia berasal dari Tuhan dengan sifatnya dengan sifatnya sifatnya dia adalah kasih baru aja baru 108 setengah 108 setengah berasal dari Tuhan tadi kan 108 setengah jadi bilang 108 setengah tidak jelas bedanya ya silakan tunjukkan bedanya perbedaan kelebihan nabi oke oke ini sebenarnya saya oke 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 aku sampai berapa aku sampai berapa kelebihan rasul muhammad jawab saya 113 ya makasih bukti ya saya mau bilang kalau paulus itu bukti bilang oh dia sudah bertobat dia dulu pembunuh sekarang gak membunuh lagi dia bukan gak membunuh gak bisa bunuh gak bisa bunuh sama kayak orang kaya dulu kaya begitu kekayanya diambil dia bukan gak mau beli mobil gak bisa beli mobil gak bisa sama gak mau itu beda bu paulus bukan gak mau bunuh gak bisa membunuh orang lagi ya itu bukan asumsi dia bisa bunuh siapa pertama dia bukan dia gak jago berantem gak punya kekuasaan dulu punya kekuasaan itu fakta ya dia saat jadi Kristen malah dia yang diburu-buru dia gak punya kekuasaan lagi nah ya kita bukinkan aja lah sebentar ya terus kita bisa melihat dari buah nah ini yang enak kita lihat dari buah orang bilang oh Kristen Adam Ayem kami yang diburu zaman dulu iya saat Kristen kecil dia diburu karena dia kecil saat dia sudah besar dia yang bunuh orang agama pagan dulu dimusnahkan sama siapa dimusnahkan sama Kristen pagan-pagan di Eropa itu bukan hilang begitu saja agama pagan itu dibantai sama kekristenan ya jadi jelas fakta sejarah agama pagan semua dibantai oleh Roma yang sudah menjadikan Kristen agamanya ini membuktikan apa sama kayak Bu Uti Bu Uti lagi miskin gak sombong ya sekarang Bu Uti ini kan terkenal baik dia gak sombong ya karena dia gak pernah kaya begitu dia kaya berubah rupanya sifatnya jadi jangan claim saya kadang-kadang lihat teman saya ya contoh nih ada teman saya dia sok-sok gaya bilang sama kami dulu atau ke Singapura gini ngapain beli jam Rolex dia bilang sayang duitnya mending duitnya dipakai yang lain gitu kan teman saya cuma jawab dia gini kamu belum merasakan nanti kamu sudah di level itu kamu akan beda ya terus ya terus ya teman saya ini ya terus ya teman saya ini 3 tahun kemudian kami ke Singapura lagi dia beli Rolex baru kami ejekin kan betul kan dulu kau bilang gak usah beli sekarang kau beli itulah manusia ya mengklaim sesuatu yang belum terjadi kalau saya kaya saya gak akan sombong saya akan tetap ingat orang miskin begitu dia sudah terpilih udah jadi orang kaya beda sifatnya sama kayak pejabat jadi jangan claim sesuatu yang gak ada Kristen itu tidak pernah ya bisa membunuh orang lain saat dia kecil saat dulu memang dia gak bisa bunuh orang waktu jaman Paulus tapi saat dia berkuasa berapa banyak darah manusia yang mati di tangan Kristen itu fakta sejarah perang paling besar adalah perang agama silahkan silahkan selesai tuwing 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 jadi jangan asalkan Paulus itu gak pernah eh udah korupsi ini lah gak enaknya orang dah selesai sebelah-sebelah tadi ini udah mau 12 ambil waktu saya nah ketika kamu mengatakan bahwa dulu Paulus berkuasa sekarang gak berkuasa gak bisa bunuh orang maaf sekali lagi ya mana ada orang yang mau mati demi orang lain kalau dia bukan berubah hatinya dari kasih ya saya mau kasih tau beda ya beda nabi palsu rasul palsu dengan rasul yang benar dia punya mujizat ini tidak dimiliki oleh nabimu ya dia diutus dengan pengutusan yang jelas ini tidak dimiliki oleh nabimu dia berubah bertobat 100% ini tidak dimiliki oleh nabimu ya ketika dia memang dulu jahat setelah itu dia balah bahkan mati buat Tuhannya ini tidak bisa dimiliki oleh nabimu karena nabimu justru mati karena diracun karena apa karena kejahatannya sendiri karena balas dendam dari jainab ya telah ya seperti itu ya lalu apa lagi syarat seorang rasul rasul adalah dia bercerita tentang kasih Tuhan tidak ada pernyataan yang seperti ini yang dikatakan oleh rasul rasulmu di dalam kitabmu ya rasul yang mengatakan begini ya semuanya adalah kasih karunia kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawan nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh anak kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus bandingkan dengan pernyataan dari nabimu sendiri ya nabimu sendiri hai orang-orang kafir ya hai orang-orang beriman perangilah orang-orang kafir di sekitarmu ya dikatakan ya atau bahas 9 1 2 4 perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama yang diberikan diberikan Alkitab kepada mereka nah ini beda pengajaran tadi kamu mengatakan dari buahnya lah kita mengenal nah ini buahnya buah ketika ada seorang Rasul yang mengatakan darahnya halal itu bukan berasal dari Tuhan yang benar ketika ada Rasul yang mengatakan kamu boleh lakukan ini asal tak boleh lakukan ini atau asal gitu kan itu bukan dari Tuhan lalu kamu mengatakan bahwa Rasul Paulus bukan bukannya Rasul ini pengesahan dari apa dari ketua atau pimpinan dari Rasul 115 selesai diam bukti oke kamu jawab saya kalau bicara ajaran Nabi Muhammad itu malah mengembalikan hukum kaurat yaitu apa jangan mencuri jangan mengerati ya memang Islam keras kita harus akui kenapa karena manusia saat itu sudah bebal manusianya bebal harus keras ada beberapa Nabi yang tipikalnya keras ada beberapa Nabi tipikalnya lembek sama seperti Yohanes Pembaktis dia lembek Yesus atau Isa juga Nabi yang lembek sedangkan Abraham Daud itu adalah Nabi yang keras Musa Nabi yang keras mereka ikut berperang buk kenapa sih jangan gangguin orang jadi Nabi Muhammad sama dengan Nabi-Nabi seperti Abraham Daud dia ikut berperang karena apa ketegasan jadi bedakan tegas dengan jahat bukti harus bedakan bagi teman-teman Kristen kalian bisa melihat sendiri memang Nabi-Nabi itu ada beberapa style ada yang sebagai dia pemimpin di pasukannya pemimpin di pemerintahannya ada yang Nabi itu cuma jadi pengajar doang gak menjadi pemerintahan sekaligus terus kalau bicara Rasul bukti bilang oh standar orang menjadi Nabi itu harus ada mujizat 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 saya agak bullshit dengan kata-kata mujizat karena Luga paling sering bilang gitu ya apakah Luga bisa nunjukkan mujizat maka dia akan jadi Nabi gak bisa begitu bukti terus kita tahu Nabi Muhammad dulu julukannya apa Al-Amin dari dulu reputasinya sudah bagus kenapa Allah milih dia karena memang orang ini benar-benar bisa menjaga reputasi dia punya track record yang bagus bukan kayak Paulus yang memang track recordnya jelek apalagi orang yang gak punya track record kita hati-hati juga bukti kita lihat baik tapi kalau bukti sudah berkuasa saya gak jamin bukti akan jadi bukti seperti sekarang karena orang bisa berubah orang bisa berubah karena itu memang manusia jadi jangan klaim sesuatu yang belum terjadi kayak contoh Indonesia diklaim kalau Kristen memerintah Indonesia Kristen akan adil kita lihat saja daerah yang mayoritasnya Kristen apakah benar enggak kita contoh di Papua bagaimana jadi jangan pakai standart seakan-akan kalau kami yang memerintah bagus sama kayak orang janji kalau saya yang jadi wali kota adil gak seperti wali kota sekarang itu kan klaim doang pembuktiannya belum tentu terus dibilang oh kalau si Paulus Botak itu ada si Ananias gitu kan Ananias yang jadi saksi ya malah Ananias sama Paulus itu teman baik bu mereka kedan ya mereka ini sama-sama penipu sebenarnya buktinya apa Yesus tidak pernah mengutus dari 12 muridnya untuk menjadi saksinya bu memangnya Yesus itu geblek apa kenapa gak dipilih dari 12 murid yang merupakan murid utama supaya lebih meyakinkan kenapa harus Ananias gak tanda tanya kalian ya gak tanda tanya kenapa kok Ananias pula nih yang ucup-ucup tiba-tiba muncul bukan dari 12 murid yang notabene masih hidup saat itu masih ada ya terus dibilang Paulus berkorban demi kekristianan Paulus tidak pernah berkorban demi kekristianan Paulus mati dipenggal mati dipenggal oleh Nero ya dia gak punya pilihan kecuali waktu itu Nero memberikan pilihan Paulus kalau kamu ya hentikan ajaran Kristen kamu selamat tapi kalau kamu tetap bilang Yesus maka kamu dipenggal dikasih dua pilihan kalau si Paulus Botak tetap memilih gak apa-apa saya mati saja yang penting saya mati demi Kristen oke itu kita bisa bilang dia jadi martir berkorban demi Kristen tapi ini enggak dia gak punya pilihan saat itu Bu orang yang mati karena gak punya pilihan jangan dibilang mati karena membela enggak Bu dia gak punya pilihan saat itu sama kayak Bu Uti ini sekarang kampung halamannya lagi terjadi perang Bu Uti punya pilihan antara pulang atau tetap di Medan tetap di Jakarta aman kalau Bu Uti tetap pulang ke kampung ikut perang maka Bu Uti bisa dibilang mati demi membela kampung halamannya tapi karena Bu Uti memang disitu Bu Uti saat kejadian disana gak bisa ngelak kemana-mana Bu Uti mau lari juga udah ditutup gerbangnya udah perang sekarang tiba-tiba Bu Uti mati saat perang itu Bu Uti bilang oh saya mati demi kampung halaman saya bullshit orang kayak gitu Bu ya jadi matikan belum satu detik lagi Bu dua detik lagi jangan ditutup lah itu mau ngambil waktu saya nah gini ya gini HMC aku mau bilang dari awal sampai akhir kamu asumsi doang ya kamu mengatakan Paulus begitu karena gak punya pengikut peret berapa banyak jemaat yang dia tulis itu peret kamu tau gak dia itu sampai disembah orang peret ngerti gak orang sampai menyembah dia karena melihat dia itu begitu luar biasanya mujizat ilahi dan kasih karunianya itu pancaran ilahi itu mampir pada ada pada dirinya sampai mau disembah orang tapi dia bilang apa jangan sembah dia dia menolak sembah sujud itu bahkan dia tidak pernah mengatakan barang siapa taat kepada aku taat kepada Yesus gak ada seperti yang dikatakan oleh nabimu barang siapa taat kepada aku taat kepada Allah barang siapa menuruti primat aku menuruti Allah ya bahkan katanya Allah sendiri berdoa memuji-muji memuji-muji nabi kalian berdoa memuji-muji nabi dari pagi sampai malam ya sampai satu hari dikali triliunan orang berapa banyak pujian untuk nabimu justru Paulus itu mengelakkan menaruh meletakkan dirinya itu di belakang itu dia sama sekali tidak mencari kemuliaan untuk dirinya kalau kamu bilang dia gak punya pengikut busit busit kamu yang busit begitu banyak pengikutnya itu jemaatnya itu kamu hitung berapa banyak itu dan semuanya itu menyayangi dia kalau dia mau berkuasa ya gampang aja ya hampir sebegitu banyak itu jemaat di Roma jemaat di Korintus jemaat di Ephesus jemaat di mana lagi itu dia kumpulin masa itu untuk melawan pemerintah Roma ya bisa aja jadi kamu tuh asumsi kosong ya jangan kamu mengatakan dia begitu karena saya kan udah kasih tau dia bahkan mengatakan dia dulu orang berdosa dia mengajarkan kasih dari buahnya lah kita melihat ketika dia berkuasa dia tidak menggunakan kekuasaannya bahkan Rasul Petrus yang pemimpin dari semua Rasul mengatakan bahwa dia itu adalah saudara yang kekasih yang telah menjalankan apa yang telah disuruh oleh Yesus sendiri ada pengesahan dari para Rasul ya Rasul semua mengesahkan itu dia bukan lawan kami dia justru sahabat kami satu tim ya jadi ngawur kamu ya kamu cuma berasumsi dari awal sampai akhir nah kesimpulannya adalah kita sudah bicara hampir satu setengah jam kesimpulannya adalah kamu tidak bisa menolak saya saya sudah bilang ketika orang dia diutus oleh Tuhan yang benar ada perubahan yang luar biasa dulu memang dia adalah perampok pembunuh atau teroris tetapi ketika kenal Tuhan dia justru merelakan hidupnya bahkan mati sebagai martir bukan ketika dia sebelum terima Tuhan sebelum diutus oleh Tuhan dia orang baik-baik punya istri cuma satu tetapi ketika dia mengenal Tuhan ya katanya diutus Tuhan menjadi teroris gitu loh teroris apa? menerok harus semua harus semua ikut dia punya mau ya membunuh sebalik sebalik ya dari buahnya lah kita melihat nah ya dari buahnya kita bisa melihat oke iya dari buahnya ajarannya jadi saya ngomong sampai jam berapa nih saya sampai berapa nih nah terakhir ya saya mau kasih link ya buat lain-lain kamu itu jawab lain-lain mau gak? oke saya sudah mau selesai juga karena udah mau jam 12 ya jadi saya mungkin terakhir aja saya mau jelasin bentar lagi bentar lagi udah mau jam 12 wah kamu itu berani lah saya ada kerja mungkin kan boleh kerja loh udah satu setengah jam jadi aku jelasin buat teman-teman biar pintar ya jadi kita bicara gini saya punya teman ya tadi saya gak asumsi kalian yang berpikir secara akal kamu asumsi terus gak ada ayat yang kamu kasihkan ke saya asumsi terus kamu saya cuma kalian pakai enggak saya pakai ayat semua semua ada ayatnya saya boleh ngomong boleh ngomong ya silahkan jadi saya mau bilang teman saya itu orang kaya saya rasa teman-teman juga punya orang yang seperti itu dulu dia kaya tiba-tiba dia jatuh miskin ya tapi pertama dia gak bisa terima waktu dia jatuh miskin dia masih ngotot masih arogan tiba-tiba udah sekian waktu dia baru bisa menerima oh sekarang saya gak bisa suka-suka lagi saya gak bisa merintah orang karena saya udah gak punya duit gak punya apa-apa ya disitu dia berubah jadi Paulus itu memang kalian bisa lihat dari ceritanya dia itu dulu berkuasa tiba-tiba gak ada kuasa lagi dan gak bisa ngapa-ngapain tapi dari kekrisenan dari buahnya kita bisa lihat baru mana saat krisen berkuasa ya terus saya gak pernah bilang ya gak menghargai nih saya udah bilang Paulus itu gak saya gak pernah bilang jawabannya sudah begitu tapi kamu tetap bersih keras ya itu artinya kamu gak terima yaudah Paulus sendiri saya gak pernah bilang Paulus gak punya pengikut Paulus berhasil mengumpulkan pengikut tetapi kalau Bu Uti tiba-tiba asumsi kalau si Paulus mau mengumpulkan pasukan dan memberontak bisa bisa tapi langsung mati iya bisa mati langsung mati langsung saat itu karena kenapa Romawi itu adalah kerajaan super power Israel semua orang Israel digabungin aja gak bisa memberontak lawan yang namanya Romawi saat itu tiba-tiba ada satu orang yang pengikutnya cuma petani ya cuman nelayan mau memberontak kepada kerajaan yang berkuasa itu bullshit Bu gak mungkin bisa jadi Paulus itu bukan orang bodoh sama kayak tadi saya udah bilang Bu Uti di kampung itu tiba-tiba dia jadi korban sama kayak ada orang kan dia ikut perang gitu karena kenapa kota dia tiba-tiba perang kota dia diserang tiba-tiba ada senjata yaudah dia ambil membela diri melawan orang gitu begitu dia selamat ditanyain kamu pahlawan berhasil selamat dari perang ini enggak saya semua bukan pahlawan saya gak sengaja di kota ini mau gak mau dia sebenarnya jadi korban ya Paulus itu dia gak punya pilihan dia mati dia mati kenapa karena dipenggang sama rajanya gak bisa melawan gak bisa ngapain oke saya rasa udah cukup ya biar Bu Uti gak terguncang kalian pikirkan saya cuman ingin mengajarkan teman-teman yang penonton Kristen di tempat kalian pikirkan apakah Paulus itu benar atau tidak ya kalian bisa lihat dari buahnya bagaimana kekristianan saat sudah berkuasa menjadi kristen yang benar-benar membunuh begitu banyak orang ya orang kristen membunuh begitu banyak orang kalian renungkan sama kayak tiba-tiba saya bilang saya ada teman mati demi kalian kalian pelawak ini orang ini orang pelawak nih Bu pelawak oke oke sudah kita dengar gak apa-apa biar mereka terguncang biar mereka di dalam yang renungkan sendiri kira-kira apa yang kita katakan yang penting yang ingin kita sampaikan kepada mereka sudah kita sampaikan ya bagaimana Paulus itu sebenarnya dia korban dia gak punya pilihan orang kayak menipu gitu apakah penipu itu pengen ditangkap polisi ya gak bisa penipu itu gak pengen ditangkap polisi kalau tiba-tiba kena tangkap ya mau gimana lagi kepergok sama kayak Paulus kepergok ya kepergok tiba-tiba dibunuh sama Raja Nero ya mau gimana gak bisa menghindar gitu dia gak bisa menghindarkan ha udah itu jalannya beda sama orang dikasih pilihan kamu tetap bela Kristen kupenggal mati atau kamu ya menyangkal Yesus kamu selamat jadi Paulus memang itu dari kiri-kiri Nabi Palsu sangat jelas ya dia mengubah ajaran Yesus dimana Yesus itu mengajarkan mengasihi sesama manusia dan yang paling utama adalah menyembah kepada Allah sedangkan mereka enggak gitu Paulus itu gak pernah mengutamakan Allah dia mengutamakan sesamanya sendiri dan jangan lupa perpuluhan ya ini sama kayak saya bilang tiba-tiba saya punya teman yang mati demi kalian dunia ini kemarin hampir kiamat gitu dunia ini hampir kiamat tiba-tiba ditolong sama kawan saya tiba-tiba saya bilang kasih perpuluhan sama saya karena saya ini tim dari teman-teman saya yang sudah mati demi menyelamatkan dunia ini kan gak masuk logika gak masuk akal gitu ya jadi bagi teman-teman semoga video hari ini bisa menghibur dan bagi Oten janganlah terus iman dibuta makasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati